Ini lagi jalan dari stasiun kereta LRT Halim menuju stasiun kereta cepat Halim Jadi ini karena sudah terkoneksi ya, jadi lebih gampang gitu buat ke stasiun kereta cepat naik LRT Coba The Back Jadi hari ini mau ke Bandung dan nanti bakal lanjut lagi dari stasiun Bandung ke stasiun Tasik Malaya naik kereta Malabar Udah capek banget, mas-masan Sepanjang jalan ini banyak makanan Jadi kalau belum makan bisa cari makanan di dekat stasiun kereta cepat Halim Setelah jalan kurang lebih 5 menit dari LRT Jabodet The Back Halim Kita sudah sampai di stasiun kereta cepat Halim Nah ini dia tiketnya Sebenernya gak usah cetak tiket juga gak masalah Bisa pakai QR Code Nah ini saya tadi cetak disini Tinggal masukkan pengambilan tiket internet Masukkan data bla 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 Nanti tinggal diambil Sebenernya gak usah juga gak masalah Cuma ini karena kebutuhan kantor ya buat di reimburse Jadi kalau bisa cetak tiket Lanjut Nah buat kamu yang pengen cepat Kamu bisa juga pakai QR Code yang ada di email ya Setelah kalian pesen nanti kalian tinggal cek email Nah itu udah bisa buat nanti naik kereta cepat Keunikan di stasiun Halim Ini hampir sama dengan bandara ya Biasanya stasiun ini gak ada X-ray Tapi disini wajib banget buat kita periksa di X-ray Di depan sini juga ada miniatur kereta cepat Tapi cuma 3 kereta aja ya Yang aslinya kan ada 8 Nah ini dia ruang tunggunya Di stasiun kereta cepat Halim Ada merchandise juga yang bisa dibeli di dalam sini Karena waktunya udah mepet Jadi kita naik aja langsung ke atas Udah rame banget Jadi kita langsung aja antri Nanti reviewnya nanti di line kesempatannya Karena hari ini saya naik kereta cepat Pada waktu libur natal dan tahun baru Di stasiun aja Bayangin nih Udah penuh banget begini Kita lagi antri buat check in masuk ke peron atas Penuh banget di stasiun Sebagai informasi nih teman-teman Waktu check in ini sekitar 10-15 menit Sebelum keretanya berangkat ya Nah ini waktunya udah bisa check in Tapi karena rame Jadi kita harus antri satu-satu Dan yang bikin antri lama juga Karena banyak yang masih belum tahu Caranya masuk ke gate itu gimana Ada yang scan Ada yang pakai tiket Kayak gitu Jadi ini saran nih buat teman-teman yang mau naik kereta cepat Jadi kalian tentu ini mau pakai scan QR code di email Atau pakai tiket seperti saya ini Kalau pakai tiket Tinggal masukin tiket di bagian bawah Dan nanti akan muncul di bagian atas Dan secara otomatis pintunya akan kebuka Nah kita bisa lewat ya Karena rame banget Setelah check in masuk Tadi kita buat naik ke peron atas Tetap harus antri dulu Karena rame banget Ada antri eskalator Padahal naik tangga mungkin juga bisa Naik tangga lebih sepi Cuman banyak yang tidak mau naik tangga Jadi ini ada nomor keretanya Kereta keempat nih Karena kereta ketujuh Ada di depan Nah ngos-ngosan juga naik tangga Kereta tujuh tiga A Jadi selain tangga Eskalator ada juga lift ya Jadi masih bisa dipakai Liftnya Ini 14.56 Harusnya 4 menit lagi berangkat Tapi masih banyak yang belum pada naik Ini kereta enam Sebentar lagi kereta tujuh Paling depan Eh bukan Nomor dua Nomor dua setelah depan Kakak logo gebong tujuh Nomor tiga A Di sini apa depan Tiga A di depan ya Ya oke Terima kasih Ini udah duduk Dan masuk di kereta topet tujuh Tiga A nih Fokus ke sini Nah oke Jadi ada kursinya Tiga dua ya Ini saya dapet yang tiga Karena yang dua udah penuh Kebetulan jendelannya lebar banget Jendelannya lebar banget disampai sana Enak jadinya liat ya Tadi jujur naik tangga itu capek banget sih Makanya ini minum dulu deh sambil nunggu keretanya berangkat Sekitar dua menit lagi dari sekarang Ini stasiun Halim megah banget sih Kalau dilihat dari sini Tepat jam 15.01 Sudah ditutup pintunya Dan tinggal jalan Nah ini udah jalan Kursi sampai saya kosong Di bawah sana ada kereta LRT Jabodepak yang tadi kita naikin Tadi kita coba sampai stasiun Halim ya Nah ini bakal berhenti di stasiun Harjamukti Eh jatimulai deh Bekasi Dan paling ujung itu nanti di sebelah sana ada depo LRT Jabodepak Ini buat buka meja Agar teman-teman bisa bukain ini nih Tinggal dibuka dilurusin kayak gini Nah Mejanya Ini setiap kursi punya meja masing-masing Kecuali yang paling depan Kecuali paling depan Nah ini dia Tadi Depo LRT Jabodepak Ini kursinya juga bisa diputer ya Puter 9 180 derajat gitu Jadi yang tadi yang depan bisa ke belakang Jadi bisa hadap-hadapan nih Misalnya kayak gini pengen hadap-hadapan bisa Tapi tetep ya Kalau mau diputer kursinya harus minta tolong Atau melaporkan diri ke petugas yang ada di kereta Jadi biar nggak salah nih Nah buat mantau kecepatan Kamu bisa lihat di depan sana Itu ada Itu ada Current Speed Current Speed Nah itu kalian bisa lihat Kalau sekarang 289 Di belakang juga ada Di belakang juga ada nih Current Speed masih di 297 Sebentar lagi kita bakal Lihat kecepatan maksimal Di 350 Masih di MBZ Samping kirinya Buat mencapai kecepatan maksimal Di 350 km per jam Itu dibutuhkan waktu kurang lebih 15 menit dari stasiun awal Yaitu stasiun Halim Jadi kalau kalian mau merekam Buat lihat Kecepatan maksimalnya Ada di bagian depan Atau ada di bagian belakang Ini kayak di bagian belakang saya ini Ada di 325 km per jam 15-13 Dan udah diumumin juga di atas Di belakang Bakal lihat Kecepatannya Sudah 2 km lagi 348 Tinggal sebentar lagi Bakal 350 km per jam Masih 348 Nah udah 349 1 km lagi Nambah kecepatan Nah ini dia Stasiun Karawang Jadi kita gak berhenti dulu ya Dan sekarang sudah Oh masih belum Jadi tadi masuk ke Stasiun Karawang Kecepatannya Hampir maksimal ya 348 Oke kita coba ke Toilet ya Ini masih 13 menit lagi Sampai di stasiun Pada larang Jadi Kita ke toilet dulu Karena tadi belum sempat ke toilet Waktu ada di stasiun Halim Ini ada di toilet yang ada di pesawat Ini ada di toilet yang ada di pesawat Pencet ya Pencet ya Dan ini buat Sabun Pencet juga sama Nah ini buat Pake bidet shower Jadi kalau di kereta biasanya jarang ada Ini keretanya udah ada bidet shower nya ya Bagus Mantap Nah yang keren tuh disini Udah Kelasnya tuh udah kayak di pesawat Jadi ketika kita pencet kelas Jadi dia bakal vakum sendiri Seperti yang ada di toilet pesawat Keren banget sih Jadi tidak menggenang disini ya Oke saya pipis dulu bentar ya Sebelum buka Nah di kereta juga udah ada Ini ya Bagasinya ya Jadi kalau misalkan kalian bawa Koper cukup gede Bisa ditar sini Jadi lokasi ini ada di deket pintu Jadi ketika Jadi biar gak mengganggu Yang masuk atau yang Lalu lalang gitu ya Jadi koper koper gede kalian Bisa masukin sini Jadi nanti kalian tinggal masuk aja Ini buka otomatis Sekarang kita mau tes Coba seberapa Tenang nih Ini coba nih pake hp ya Penutuan yang terhormat Sesaat lagi Dekat kematus Akan memasuki Terowongan Reta api terpanjang Di Indonesia Tenang banget ya Stabil ya Ini abis ini kita bakal melewati terowongan terpanjang yang ada di kereta cepat Di Cikalongwetan Sepatunya bukan yang tadi Nanti bakal ada lagi Terowongan terpanjang yang ada di kereta cepat Kecepatan sekarang 288 km per jam Dan masih belum keluar Terima kasih telah menonton Tadi sempat geter sedikit Ketemu kereta bus yang ada di samping sini Kecepatan sekarang di 242 Dan ini udah keluar kita Kurang lebih 5 menit lagi Kita bakal nyampe di stasiun Tadi larang Ada terowongan lagi Pokoknya sepanjang jalan Itu banyak terowongan Sampai di stasiun Apalagi di stasiun tegeluar Karena di depan udah mau berhenti di stasiun pada larang Kita siap-siap dulu ya Saya ambil koper sama sekaligus persiapan di deket pintu Udah nyampe Bandung nih Udah nyampe Bandung nih Terima kasih Terima kasih Udah nyampe di stasiun Udah nyampe di stasiun Kereta cepat pada larang Habis ini kita mau langsung lanjut Naik kereta bidir ke stasiun Bandung Oke tiketnya tinggal dimasukin ke sini Dan lalu diambil di atas Oke Terima kasih Besok kita ketemu lagi Jadi tinggal turun ke bawah Nanti kita bakal naik kereta bidir ke stasiun Bandung Nah sekarang saya lagi di stasiun pada larang Di bagian bawah Kita lagi nunggu kereta bidir menuju stasiun Bandung Dari stasiun pada larang Dan di depan kita ada kereta Garut Cibatuan Di stasiun pada larang yang lama ya Jadi stasiun pada larang ini ada dua Yang untuk kereta cepat dan untuk kereta bidir Dan satunya lagi untuk yang kereta lokal Atau kereta jarak jauh Dan ini dia kereta bidernya udah nyampe di stasiun pada larang Dan ini gratis ya Yang penting kamu punya tiket kereta cepat Jadi bergantian gitu ya Jadi kereta yang dari Bandung ke pada larang Ini bawa penumpang yang mau naik ke Jakarta Nanti bakal gantian dengan kita Yang dari Dari Jakarta ke pada larang Sekarang saya udah naik kereta bidir dari stasiun pada larang Sekitar 19 menit menuju stasiun Bandung menggunakan kereta bidir Kereta bidir ini ada dua pemberhentian ya Yaitu pemberhentian pertama di stasiun Cimahi Dan yang kedua adalah pemberhentian terakhir yaitu stasiun Bandung Jadi buat kamu yang rumahnya di Cimahi Bisa banget turun di stasiun Cimahi naik kereta bidir Dan akhirnya sampai juga di stasiun Bandung Kurang lebih waktunya 19 menit dari stasiun pada larang yang tadi ya Udah sampai stasiun Bandung Udah sampai di stasiun Bandung Dan kita udah nyampe di stasiun Bandung Ini kita mau keluar di pintu stasiun utara Stasiun Bandung Nanti kita mau lanjut naik kereta Malabar jam 17.20 Ini masih jam 16.09 Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir Semoga bermanfaat Buat kalian yang pengen naik kereta cepat dari Jakarta ke Bandung Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah Atau kalian bisa juga kasih masukan atau kasih pertanyaan di komentar Terima kasih banyak sampai ketemu di video selanjutnya